Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya maihan diramati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan al-arba'in al-nawawiyah. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam hadith ke-31. Bila Allah memudahkan hari ini sampai hadith 36. Dan besok 37 sampai 42 dan selesailah pembahasan hadith al-arba'in ini. Langsung al-hadith al-hadi wa al-thalatun. Hadith ke-31. An abil abbas sa'id ibn sahal as-sa'idi r.a. Dari abu al-abbas sahal bin sa'ad as-sa'idi r.a. Profil perawinya. Dari sekalangan sahabat, teman-teman bisa cek di ensiklopedi sahabat. Dia berkata, Seorang laki-laki datang kepada nabi s.a.w. Kemarin kita sudah pernah tandai seorang laki-laki rojulun. Dan meskipun tidak diketahui namanya, tidak apa-apa dan tidak mesti dicari tahu. Dan saya sempat sebutkan faedah bahwa kalau ada penyebutan atau penyandaran suatu perkataan kepada seseorang. Dan kita tidak terlalu ingat siapa orangnya. Misalnya yang bicara ini syekh siapa. Karena ada beberapa syekh yang kita pernah dengar. Atau dari ustadz siapa. Karena ada beberapa ustadz yang kita dengar. Kita tidak ingat dari mereka siapa yang bicara. Maka jangan sebutkan namanya khawatir ternyata yang bersangkutan tidak pernah bicara. Seperti yang kita nukil. Maka cukuplah katakan ada di antara ustadz kita. Ada di antara syekh kita. Dan penyebutan tanpa nama itu tidak mengapa. Daripada salah menyandarkan ternyata orangnya tidak pernah bicara begitu. Bisa dipahami? Dia berkata Wahai Rasulullah tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang jika aku melakukannya. Maka Allah mencintaiku. Dan manusia juga mencintaiku. Tadi s.a.w. menjawab Zuhudlah terhadap dunia. Niscaya Allah mencintaimu. Dan Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Niscaya manusia mencintaimu. Hadith Hasan direwetkan oleh Ibn Maja dan lainnya dengan sanat-sanat yang Hasan. Tandai pada perkataan Ibn Maja dan lainnya dengan sanat-sanat yang ada di tangan manusia. Tandai juga pada perkataan dunia. Ad-dunia. Izhat atau Zuhud itu artinya mengambil bagian dari dunia sebatas yang dibutuhkan. Dan tidak mengambil kecuali yang bermanfaat untuk akhirat. Sebagian ulama kita mengatakan Zuhud itu adalah mengambil dari dunia sebatas yang kita butuh saja. Dan juga mengambil dari dunia sebatas yang ada manfaatnya buat akhirat. Contoh ada orang kebutuhannya adalah misalnya mobil. Sebagian orang mengatakan oh itu enggak Zuhud. Itu bergaya hidup orang kaya. Mungkin itu tahun 90-an. Saat transportasi angka 1, 2, 3 seperti yang ada di balik papan ini. Kita pun sudah bisa naik seperti itu dengan harga misalnya pelajar dulu 150, dewasa 350. Sekarang orang punya kebutuhan mobilisasi yang lebih daripada sekedar naik angkot. Apalagi yang istrinya dua. Atau istri satu anaknya banyak. Kalau dia naik angkot satu keluarga. Habis duit. Ya kan? Lalu kemudian di antara mereka ada yang membutuhkan mobil. Lalu mereka beli mobil. Maka ini tidak apa-apa. Itu di zaman sekarang sudah bukan lagi gaya hidup orang kaya. Tapi itu mungkin sebuah kebutuhan. Apa kebutuhannya? Roda 4. Tadi Zuhud itu adalah mengambil dari dunia sebatas yang dibutuhkan. Kebutuhannya roda 4. Ya udah. Yang penting punya roda 4. Enggak harus dengan merek-merek khusus. Ketika seseorang ngoyo misalnya maunya roda 4 dan mereknya harus Alphard. Ini baru bukan Zuhud. Kebutuhan anda roda 4. Uangnya ada, ada pak. Berapa? 100. Oh itu bisa dapat misalnya Zenia. Oh bisa enggak? Yang bagus lah yang mereknya. Nah disitu sudah mulai kehilangan Zuhudnya. Ketika sudah bicara soal merek. Mulai luntur Zuhudnya. Allahu'alam miswa. Ad-dunia. Dunia itu satu akar kata dengan kata dania. Artinya rendah. Kata Syekh Huthaymin. Dunia itu dinamakan ad-dunia. Karena memang sifatnya rendah. Rendah dibandingkan apa? Pertama dibandingkan akhirat. Akhirat bila dibandingkan dengan dunia. Dunia itu dania. Ada enggak orang namanya dania? Kalau ada yang namanya dania. Khawatirnya ini artinya rendah. Selanjutnya kata Nabi SAW ketika beliau ditanya. Apakah amal yang bisa membuat saya dicintai Allah? Maka Nabi SAW mengatakan Zuhud di dunia. Yaitu ambillah dari dunia sebatas yang kamu butuhkan saja. Dan tolak sesuatu yang tidak ada manfaat dibuat akhirat. Ustaz saya butuh motor, bagus. Kalau memang ada kebutuhan, ambil. Tapi tidak usah ngoyo dengan merek-merek khusus. Ducati, harus dengan Ninja Kawasaki yang semacam itu. Kebutuhan antum roda dua. Maka ambillah dari dunia sebatas yang merupakan kebutuhan antum. Ustaz, tapi kan motor itu mungkin banyak orang miskin yang enggak punya. Itu lain lagi. Kebutuhan antum tidak bisa disamakan dengan kebutuhan orang. Satu orang dengan orang lain kebutuhannya beda-beda. Tidak perlu dipertentangkan. Terus, tadi kata para ulama, Kalau Zuhud itu adalah mengambil dari dunia sebatas yang bermanfaat buat akhirat, Maka motor antum, antum syukuri dengan cara dipakai buat kegiatan akhirat. Dipakai buat pergi sholat. Kalau memang rumahnya jauh. Kalau rumahnya dekat, jangan pakai motor. Kalau rumahnya dekat, jalan kaki. Masih ingat dalam hadith-hadith yang kemarin, Jalan kaki ke masjid termasuk apa? Sadaqoh. Jalan kaki. Kalau rumahnya dekat. Pakai buat pergi pengajian. Kalau tempatnya jauh-jauh. Nah ini Zuhud dan memanfaatkan harta benda itu untuk akhirat. Dari sini juga ada kesimpulan atau faidah. Kata Syekh Temin, Kita lihat bagaimana tingginya, Motivasi para sahabat dalam meraih akhirat. Ini sebagaimana yang sudah pernah kita bahas dalam hadith-hadith terdahulu. Si fulan tanya, Ya Rasulullah bagaimana supaya masuk surga? Ya Rasulullah bagaimana dihindarkan dari neraka? Dan seterusnya. Ini menunjukkan para sahabat itu Semangatnya adalah yang merupakan kebaikan kebaikan akhirat. Faidah yang lain dan ini faidah yang Di satu sisi mengherankan. Kata Syekh Uthimin, Sebenarnya untuk manusia itu tidak apa-apa Apabila dia berusaha agar dicintai manusia. Bisa jadi ini bertentangan dengan perkataan yang sering kita dengar dari guru-guru kita. Dari kalam para ulama. Kata para ulama yang dinukil oleh guru-guru kita Dan diajarkan kepada kita Ridho manusia semuanya untuk diri kita ini adalah Suatu visi-misi yang tidak akan tercapai. Artinya tidak seorang pun dari manusia akan dicintai semua orang. Hatta guru-guru, para masyayikh, para ustadz Itu bukan orang yang luput dari celahan. Karena memang tidak ada yang selamat dari kekurangan. Tetapi disini disebutkan Sebagaimana perkataan Abu'l-Abbas tadi. Dia mengatakan Tolong tunjukkan saya ya Rasulullah Apa amalan yang kalau saya lakukan Saya bisa dicintai manusia Dan Nabi tunjukkan itu Yaitu zuhudlah Dengan apa yang ada pada manusia Niscaya mereka akan mencintaimu Ini menunjukkan bahwa Sebenarnya ingin dicintai manusia itu tidak apa-apa Itu tabiat Cuma ada catatannya Kalau ini selalu menjadi angan-angan kita Khawatir nanti ibadah yang kita kerjakan Semuanya adalah faktor cinta manusia Mau sholat supaya dicintai manusia Mau adhan supaya orang suka Mau berdakwah supaya orang senang Tolong bulimi duduk paling depan Supaya dianggap orang baik dan disenangi manusia Sedekah supaya disenangi manusia Ngasih tetangga supaya tetangganya cinta sama dia Akhirnya banyak ibadah yang kita kerjakan Semua akhirnya orientasinya adalah cinta manusia Dan akhirnya gugur juga pahalanya Maka ini tabiat Tidak apa-apa kita berusaha agar dicintai manusia Tapi ingat-ingat Jangan sampai itu nanti terbawa Di dalam ibadah-ibadah Hingga akhirnya manusia menjadi orientasi kita Dan habislah pahala kita Tidak ada manfaatnya di sisi Allah Karena semua orientasinya cinta manusia Kemudian Al-Hadith Al-Thani wa Thalathun Selanjutnya Hadith ke-32 Langsung An-Abi Sa'idin Sa'ad Ibn Malik Ibn Sinan Al-Khudri Radiyallahu Anhu Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik Bin Sinan Al-Khudri Radiyallahu Anhu Teman-teman bisa lihat biografinya Di ensiklopedi Para sahabat An-Abi Sa'ad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aqal Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda La-dororo wa la-dhiror Tidak ada mudarat Dan tidak ada memudaratkan Hadithun Hasan Ruahu Ibn Majah Hadith Hasan Diriwayatkan oleh Ibn Majah Wa daru kuatni Ad-daru kuatni Wa ghairuhuma musnadan Dan lainnya secara musnad Tandai pada Doror Dengan Diror Dan Antun perhatikan Kalau Doror Rok pertamanya Tidak ada alif Sedangkan Diror Itu ada Alif Jadi kalau nanti Nulis Jangan sampai salah tulis Jangan semua Doror Diror Atau Doror Diror Yang benar La-doror Wa la-dhiror Nah Selanjutnya Waroahu Ma'anikun Filmuwatta Mursalan Diriwayatkan oleh Malik Dalam al-muwatta Secara mursal Dari Amr ibn Yahya Dari Amr ibn Yahya Dari bapaknya Dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dia menggugurkan Abu Sa'id Ia memiliki jalan-jalan Riwayatan Yang sebagian darinya Menguatkan sebagian yang lain Tandai pada kata Mursalan Mursal Nanti insyaallah Akan ada penjelasannya Dari Syekh Uthimin Tadi kita tandai Doror Dan juga Diror Kata Syekh Uthimin Apa bedanya Doror Dengan Diror Kalau di Buku Antem Terjemahnya apa Jangan Jangan Di sini Tidak ada Mordorot Dan tidak ada Memordorotkan Kalau di Kecil apa Tidak boleh Membahayakan Dan membalas Bahaya Kalau di Situ Tidak boleh Menordorotkan Diri sendiri Dan orang lain Kalau ada Kata tadi Tidak ada Ganti Jadi Jangan Langsung saja Tidak boleh Jangan Kata Syekh Uthimin Ad Doror Yuhsalu Biduni Qasdin Ya Wal mudorotu Biqasdin Beda Antara Doror Dengan Diror Doror Kata Syekh Uthimin Itu Melakukannya Tanpa Dimaksudkan Tanpa Disengaja Sedangkan Diror Itu Menyangaja Beliau Berikan contoh Disini Rojulun Lahujarun Waindahu Shajarah Yuskiha Kulla Yawmin Wa Iza Bilmai Yadkhulu Ala Jarihi Wa Yufsidu Alayhi Lakin Hulam Ya'alam Fahada Nusammihi Dhararan Kata Syekh Uthimin Contoh Ada Seseorang Punya Tetangga Dan Dia Sendiri Pelihara Pohon Yang Di Airinya Tiap Hari Karena Di Airi Tiap Hari Maka Lama-lama Memodoratkan Airnya Itu Lari Ke Rumah Tetangga Tapi Dia Tidak Tau Kalau Itu Ternyata Memodoratkan Tetangganya Nah Ini Namanya Doror Karena Tidak Bermaksud Bisa Dipahami Ada Punya Satu Lagi Intinya Adalah Bermaksud Misalnya Seseorang Seseorang Bangun Bangun Tengah Malam Memutar Morat Tal Keras Keras Maksudnya Dia Untuk Membangunkan Tetangga Supaya Mereka Tahajud Kita Katakan Ini Doror Karena Ibadahmu Tidak Sama Dengan Tetanggamu Urusanmu Dengan Urusan Tetanggamu Tidak Bisa Disamakan Ya Maka Tidak Boleh Melakukan Hal Seperti Itu Jadi Doror Itu Melakukannya Tanpa Sengaja Di Doror Itu Melakukannya Dengan Sengaja Ada Penafsiran Yang Lain Yang Juga Dilakukan Dibawakan Di Buku Itu Coba Terbitan Umul Quran Ini Juga Bagus Terjemahnya Ada Diantara Para Ulama Yang Mengatakan Doror Memudurkan Diri Sendiri Dan Doror Memudurkan Orang Lain Contohnya Rokok Itu Paling Gampang Rokok Kalau Asapnya Ditelan Maka Itu Doror Kalau Asapnya Dihembus Itu Namanya Doror Tulis Ya Rokok Asapnya Ditelan Itu Namanya Doror Karena Dia Hanya Memudurkan Diri Sendiri Tapi Ketika Dihembuskannya Berubah Menjadi Salah Doror Plus Diror Kan Menurut diri sendiri Dan orang lain Rangkap Jadinya Tadi Dikatakan Diriwayatkan Dengan Mursal Kata Ada Jalur Sahabat Yaitu Abu Sa'id Yang Putus Maka Ini Disebut Dengan Hadith Yang Mursal Tapi Alimam Menawai Mengatakan Meskipun Hadith Yang Mursal Ada Banyak Jalan Yang Membuat Hadith Ini Bisa Saling Menguatkan Satu Sama Yang Lain Jalan Jalannya Sehingga Dia Berubah Menjadi Hadith Yang Bisa Dijadikan Hujjah Intinya Teman-teman Yang Dirmati Allah Dari Hadith Ini Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Di Dalam Islam Tidak Boleh Memodorkan Diri Sendiri Dan Memodorkan Orang Lain Secara Tanpa Sengaja Maupun Dengan Sengaja Ada Yang Bisa Kasih Contoh Tadi Contohnya Rokok Apa Lagi Tinju Bagus UFC 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 Apa Lagi Yang Selain UFC MMA Kalau UFC Saya Tahu UFC Itu Pasti Ada Caranya Tinjunya Tinju Betulan Bonyok Bonyok Betulan Ini Tidak Boleh Dilakukan Olahraga Seperti Ini Haram Nonton Haram Teman-teman Yang Suka Nonton Seperti Ini Jangan Bilang Ini Cuman Olahraga Di Dalam Islam Itu Pertama Tidak Boleh Doror Dan Diror Olahraga Yang UFC Itu Yang Kelahi Kelahi Di TV Yang Betul Betul Tinju Pakai Ini Bahkan Pakai Dengkul Pakai Sikut Juga Itu Doror Buat Diri Sendiri Masuk Kesitu Memotorkan Diri Sendiri Tidak Mungkin Lepas Dari Pukulan Yang Kedua Diror Kalaupun Dia Lolos Oh Enggak Saya Menang Terus Saya Enggak Pernah Kalah Tetap Saja Diror Karena Kalau Kamu Menang Pasti Ada Yang Kamu Sakiti Dan Itu Diror Poin Yang Ketiga Bahwa Nabi Sallallahu Sallam Melarang Orang Untuk Memukul Wajah Karena Ini Pusat Otak Pusat Akal Di Dalam Islam Ada Lima Yang Dilindungi Dengan Syariat Syariat Islam Itu Datang Untuk Melindungi Lima Hal Salah Satunya Adalah Akal Karena Orang Kalau Tidak Berakal Atau Akalnya Rusak Dia Tidak Bisa Sholat Dia Tidak Bisa Beribadah Ada Yang Tau Yang Lima Ini Apa Akal Agama Harta Nyawa Ayo Satu Lagi Nasab Ahsan Ada Lima Yang Dijaga Di Dalam Islam Seluruh Syariat Islam Melindungi Entah Lima Lima Entah Minimal Satu Dari Lima Ini Apa Saja Satu Akal Maka Dilarang Mukul Kepala Dilarang Minum Khomer Haram Narkoba Karena Itu Semua Merusak Akal Yang Kedua Agama Maka Tidak Boleh Seseorang Murtad Disyariatkan Dakwah Supaya Agama Terjaga Disyariatkan Jihad Yang Ketiga Adalah Harta Maka Diharamkan Riba Diharamkan Mencuri Diharamkan Bertindak Zalim Dalam Hartanya Orang Lain Ini Contohnya Yang Keempat Adalah Menjaga Nyawa Maka Ada Syariat Kisos Di Dalam Islam Tidak Boleh Membunuh Orang Dengan Jalan Yang Bukan Hak Hak Islam Karena Menghindari Nyawa Apa Menjaga Nyawa Yang Kelima Tadi Adalah Nasab Maka Ada Yang Syariat Syariat Menikah Diharamkan Zina Ada Hukum Hukum Yang Berkaitan Dengan Persusuan Karena Ingin Menjaga Lima Ini Tadi Di Dalam Tangan 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 Ketemu Tangan Tapi Kalau Ada Kepala Kan Sekali Kena Jid 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 Gitu Kan Kena Disini Mati Orang Ya Bahkan Rusak Matanya Nah Disitu Satu Lagi Jiwa Berarti Menghilangkan Akal Bila Sampai Mati Maka Menghilangkan Apa Nyawa Bahkan Yang Sudah Rubuh Itu Masih Mau Ditinju Sekali Lagi Maksudnya Biar Tidak Bangun Lagi Bahkan Kalau Perlu Mati Kan Orang Mukul Itu Tidak Ada Standar Mau Sekeras Apa Sekeras Keras Kalau Tiba Tiba Mati Hilang Nyawa Nah Kita Yang Nonton Gimana Tidak Boleh Juga Karena Semakin Banyak Yang Nonton Semakin Banyak Pesertanya Besok Besok Banyak Yang Daftar Kenapa Makin Besar Hadianya Dapat Dari Mana Hadianya Dari Iklan Iklan Datangnya Dari Mana Karena Banyak Viewer Naiknya Rating Jadi Banyak Yang Nonton Naik Rating Karena Rating Naik Iklan Masuk Semakin Naik Rating Iklannya Semakin Mahal Bayaran Untuk Pemain Blablabla Itu Semakin Tinggi Lagi Maka Nonton Yang Seperti Itu Sebenarnya Tidak Boleh Beda Beda Dengan Sepak Bola Tapi Ya Kalau Sepak Bola Ini Masalahnya Juga Pemain Pemain Kadang Kadang Buka Urrut Misalnya Lagi Ada Selebrasi Gol Gol Buka Baju Kelihatan Udel Udel Urrut Kan Buat Laki Selanjutnya Ke Hadis 33 Hadis 33 Dari Ibnu Abbas Kenapa Namanya Anhumah Panggilannya Anhumah Kenapa Karena Dia Dengan Bapaknya Sama-sama Sahabat Siapa Namanya Ini Karena Ibnu Abbas Yang Disebutkan Cuma Bapaknya Anaknya Abbas Siapa Nama Aslinya Abdullah Anak Rasulullah Sallallahu 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 Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Seandainya Tuntutan Manusia Dikabulkan Berdasarkan Klaim Mereka Nisjaya Ada Orang-orang Yang Menuntut Harta Suatu Kaum Dan Darah Mereka Tandai Pada Kata Amwal Dan Dima Amwal Artinya Harta Dan Dima Artinya Darah Terus Lakin Al-Bayyinatu Al-Mudda'i Akan Tetapi Bukti Harus Dihadirkan Oleh Penuntut Dan Sumpah Harus Dilakukan Oleh Siapa Yang Mengingkari Tandai Pada Kata Al-Bayyinah Bukti Dan Tandai Pada Kata Yamin Sumpah Hadith Hassan Rahul Bayhaki Wa Gheruhu Hadith Hassan Diriwayatkan Oleh Al-Bayhaki Dan Lainnya Demikian Sebagian Darinya Ada Dalam As-Suhih Hain Tadi Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Kalau Seandainya Setiap Orang Mengklaim Lalu Klaimnya Itu Diterima Maka Akan Ada Sebagian Orang Yang Menuntut Amwal Orang Lain Amwal Tadi Apa Harta Seperti Dia Berkata Orang Ini Telah Mengambil Penaku Ini Penaku Dan Kalau Setiap Orang Diperbolehkan Untuk Klaim Terus Langsung Dikabulkan Niscaya Satu Orang Akan Ambil Penanya Yang Ini Satu Orang Lagi Mengatakan Oh Ini Handphone Dikasih Juga Bisa Dipahami Maksudnya Begitu Juga Apabila Setiap Orang Mengklaim Tentang Darah Maksudnya Dengan Berkata Orang Ini Sudah Membunuh Bapakku Lalu Setiap Orang Mengklaim Langsung Diterima Klaimnya Tanpa Perlu Pembuktian Makan Disayah Satu Orang Dengan Orang Lain Akan Menuntut Darah Ini Bunuh Bapakku Kisos Itu Bunuh Mamaku Kisos Maksudnya Dengan Bahasa Yang Lain Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Tidak Boleh Setiap Orang Klaim Langsung Diterima Tidak Setiap Orang Mengklaim Sesuatu Itu Langsung Diterima Tapi Apa Ada Solusinya Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Siapa Yang Menuduh Maka Dia Harus Datangkan Bukti Dan Yang Tertuduh Apabila Si Yang Menuntut Atau Yang Klaim Itu Tidak Punya Bukti Maka Dia Harus Sumpah Contoh Begini Si A Mengatakan Kepada Si B Kamu Dulu Masih Punya Utang Sama Aku Dan Kamu Belum Bayar Setengahnya Masih Ada 500 Ribu Ini Kan Berarti Yang Mengklaim Si A Ini Maka Si A Wajib Mendatangkan Bukti Apa Buktinya Entah Notakah Bukti Chat Atau Bukti Transfer Atau Bagaimana Atau Sebenarnya Yang Bisa Bisa Juga Dibalik Si Fulan Ini Yang Memberikan Bukti Ada Buku Catatan Utang Biasanya Yang Menggang Buku Catatan Utang Siapa Ya Kalau Perlu Dua Duanya Dua Duanya Punya Kopi Salinan Salin Menendat Nah Ini Yang Dituduh Kamu Punya Utang Sama Aku Maka Dia Bisa Bersumpah Demi Allah Aku Sudah Bayar Semuanya Kamu Ingat Terakhir Yang 500 Itu Kubayar Waktu Kita Pengajian Hajian Subuh Ramadan Dalam Masjid Lagi Yang Kamu Bilang Eh Boleh Kita Bayar Utang Utang Pih Utang Begini Di Dalam Masjid Aku Bilang Boleh Karena Di Dalam Masjid Itu Yang Tidak Boleh Akad Komersil Akad Non Komersil Boleh Dan Utang Bukan Komersil Kecuali Cicilan Bayar Motor Bisa Dipahami Teman Teman Ada Yang Bisa Kasih Contoh Saya Kira Bisa Dipahami Nah Disini Bisa Dicatat Bukti Itu Ada Beberapa Model Bukti Itu Ada Beberapa Model Pertama Kesaksian Yang Pertama Kesaksian Misalnya Si Fulan Mengatakan Pak Hakim Saya Mau Mengadukan Bahwa Istri Saya Dan Si Laki Laki Ini Telah Berzina Hei Perempuan Betulkah Kamu Lakukannya Tidak Ada Pak Hakim Tidak Seperti Itu Dia Nuduh Aja Hei Penuduh Apakah Kamu Punya Bukti Ya Saya Punya Bukti Didatangkan Empat Laki Laki Ini Namanya Bukti Berupa Kesaksian Bukti Bukti Lain Bisa Berupa Zohir Suatu Keadaan Zohir Suatu Keadaan Misalnya Di masjid Ada Pengumuman Barang Siapa Yang Kehilangan Jam Tangan Bisa Menghubungi DKM Nah Orang Yang Merasa Dia Kehilangan Jam Tangan Dia Bisa Datang Mas Saya Mau Datang Mau Mengambil Jam Tangan Yang Kemarin Hilang Apa Pak Buktinya Jangan Begini Misalnya Ini jam Yang Ini Kajamnya Semua Orang Bila Oh Iya Ini Gitu Tapi Apa yang Dia Lakukan Bukti Dulu Tanya Zohir Hal Coba Apa Tanda Tandanya Oh Itu Tanda Tandanya Warnanya Merah Semuanya Merah Mereknya A Yang Ini Iya Betul Ada Tanda Yang Lain Itu Kalau Dibalik Mas Itu Ada Daki Saya Banyak Oh Iya Benar Dakinya Banyak Misalnya Begitu Kalau Ada Orang Bilang Pak Saya Mau Ngambil Handphone Saya Kemarin Ketinggalan Tadi Saya Lihat Ada Di Pengumuman Oh Iya Bagaimana Handphone Yang Mana Yang Samsung Oh Yang Ini Iya Coba Swipe Dulu Kalau Dia Gini Eh Salah Eh Salah Wah Bukan Berarti Ngaku Ngaku Gitu Tapi Kalau Dia Gini Coba Oh Ya Benar Jangan Langsung Dikasih Ada Siapa Kontak Sebutkan Lima Oh Mama Saya Namanya Surgaku Berapa Nomornya Ada Apa Saya Nomornya Iya Oh Iya Betul Bapak Namanya Siapa Bapak Surga Ketiga Mamamu Dua Iya Oh Ya Benar Ada Yang Lain Dapat Lima Baru Dipercaya Itu Namanya Zohir Hal Memberikan Bukti Yang Zohir Contoh Yang Lain Adalah Kalau Kalau Ada Suami Istri Bersengketa Pada Suatu Kepemilikan Maka Kalau Ada Ciri-ciri Kewanitaan Berarti Itu Punya Siapa Istrinya Kalau Itu Adalah Ciri-cirinya Kelaki-lakian Berarti Itu Punya Suaminya Misalnya Dia Bersengketa Dalam Sepatu Safety Punya Aku Akhirnya Datang Ke Hakim Ke KUA Bawa Sepatu Safety Maka KUA Tinggal Putuskan Punya Siapa Laki-laki Masa Perempuan Pake Sepatu Safety Tapi Kalau Berebutan Daster Suaminya Bilang Daster Ini Daster Ini Itu Tinggal Diputuskan Punya Siapa Punyanya Istrinya Dikarenakan Zohir Halnya Daster Itu Punya Perempuan Ini Sama Seperti Kisah Nabi Sulaiman Dibawakan Oleh Syekh Sulaiman Disini Ketika Ada Dua Orang Perempuan Mereka Masing-masing Punya Bayi Lalu Ketika Mereka Berjalan Bersama Intinya Bayinya Diletakkan Lalu Tiba-tiba Datang Seekor Serigalia Dan Menerekam Bayi Punyanya Wanita Yang Tua Akhirnya Karena Sudah Hilang Anaknya Wanita Yang Tua Ini Bersedih Maka Dia Merebut Paksa Anaknya Wanita Yang Muda Kemudian Merebut Paksa Karena Zaman Dahulu Nggak Ada Tes DNA Nggak Ada Akta Kelahiran Tidak Seperti Di Zaman Sekarang Mereka Saling Berebut Mereka Datang Kepada Daud Nabi Daud Melihat Oh Ini Kan Tua Kalau Tua Kan Berarti Sudah Melahirkan Dari Kemarin Sedangkan Baru Masih Muda Mungkin Yang Muda Ini Kan Belum Hamil Mungkin Maka Akhirnya Bayinya Si Wanita Muda Diberikan Lalu Wanita Yang Muda Ini Bersedih Itu Kan Bayiku Kamu Tahu Meskipun Daud Memutuskan Seperti Itu Kita Tahu Itu Bayiku Akhirnya Pertengkaran Mereka Sampai Nabi Sulaiman Sama Nabi Sulaiman Ditanya Kenapa Kalian Diceritakan Oleh Wanita Muda Ini Bayinya Tadi Diterkam Serigala Sekarang Dia Ngaku Ini Punya Saya Padahal Itu Anak Bayi Saya Dan Daud Memutuskan Itu Punyanya Karena Melihat Dia Lebih Tua Kalau Lebih Tua Sangat Mungkin Itu Anaknya Karena Sudah Melahirkan Kalau Saya Masih Muda Akhirnya Nabi Sulaiman Bilang Kalau Gitu Ambilkan Pisau Sini Anak Bayinya Kubelah Dua Biar Kalian Adil Ya Pas Mau Dibelah Anaknya Maka Wanita Yang Muda Mengatakan Jangan Jangan Biar Sudah Anaknya Buat Tidak Bergeming Ketika Anak Yang Dibelah Wanita Yang Tua Diam Sedangkan Wanita Yang Muda Mengatakan Jangan Ya Sudah Itu Anaknya Aja Karena Dia Tahu Ini Anakku Kalau Dibelah Mati Anakku Sedangkan Wanita Yang Tua Tidak Bergeming Dia Tahu Itu Bukan Anaknya Dibelah Juga Juga Tidak Masalah Akhirnya Sulaiman Bilang Kalau Begitu Ini Anakmu Dikasih Kepada Yang Muda Karena Zahir Halnya Lebih Kuat Anak Mau Dibelah Yang Tua Diam Diam Saja Sedangkan Yang Muda Karena Takut Anaknya Dibelah Maka Dia Mengatakan Ya Sudah Biarkan Saja Itu Seperti Film India Tahun 90 Kalau Nonton Ketau Berarti Nonton Juga Iya Kita Korban Jadi Kesimpulannya Bagaimana Kesimpulannya Adalah Tidak Boleh Setiap Ada Orang Mengklaim Sesuatu Entah Harta Entah Nyawa Atau Yang Lainnya Langsung Diterima Apa Solusinya Ini Solusi Dari Nabi Yang Merupakan Kaedah Fikih Yaitu Siapa Yang Nuduh Maka Harus Datangkan Bukti Kalau Yang Dituduh Mengingkari Maka Dia Harus Sumpah Oh Ya Kita Belum Bahas Sumpahnya Kalau Sumpahnya Seperti Apa Misalnya Orang Ini Mengatakan Sebenarnya Tadi Saya Sudah Kasih Contoh Contoh Ini Mengatakan Kamu Telah Membunuh Orang Tuaku Ya Kan Meskipun Kamu Pakai Topeng Tapi Aku Tahu Itu Kayaknya Kamu Karena Lihat Postur Tubuh Tapi Kamu Gak Punya Bukti Katanya Si Yang Tertuduh Mana Buktinya Kalau Pakai Topeng Hanya Melihat Postur Tubuh Tidak Bisa Itu Pembuktian Ya Aku Tidak Punya Bukti Yang Lain Kecuali Sebatas Kayaknya Itu Kamu Karena Ini Dituduh Dan Dia Mengikari Maka Dia Harus Bersumpah Apa Sumpahnya Demi Allah Pada Jam Sekian Yang Kamu Tuduhkan Aku Membunuh Orang Tuamu Itu Aku Pada Posisi Di Anu Dan Anu Demi Allah Aku Tidak Tau Sama Sekali Misalnya Begitu Dia Bersumpah Oh ya Ngomong-ngomong Sumpah Di Beberapa Pertemuan Yang Lalu Kita Sempat Menandai Perkataan Wallahi Sudah Kita Tandai Tapi Sampai Di Rumah Saya Bari Lihat Oh ya Yang Wallahi Ini Belum Belum Dibahas Wallah Itu Wah Bisa Jadi Maknanya Adalah Dan Bisa Jadi Maknanya Adalah Demi Kalau Sumpah Demi Pakai Wa Itu Namanya Waul Qosam Maka Harukat Belakangnya Adalah Kasrah Apa Itu Wallahi Artinya Apa Demi Allah Jadi Kalau Teman-teman Mau Misalnya Minta Temannya Sumpah Sumpah Ayo Demi Apa Dia Bilang Wallahi Itu Artinya Apa Demi Allah Saya Sumpah Bukan Saya Pelakunya Tapi Kalau Dia Cuma Bilang Wallah Ini Ambigu Wallah Apa Wallah Bisa Artinya Dan Allah Bisa Jadi Artinya Demi Allah Wallah Yang Mana Hah Hi Hu Saya Pernah Gituin Teman Kamu Yang Pakai Motorku Tadi Tidak Izin Dikos Dulu Enggak Demi Apa Wallah Wallah Hah Hi Hu Wallah Kamu Berarti Gitu Karena Kalau Demi Allah Apa Wallahi Jadi Kalau Mau Sumpah Bilang Wallahi Boleh Juga Tallahi Ada Punyang Bilahi Ini Agak Ambigu Karena Bi Harful Jar Memang Belakangnya Pastihi Gak Ada Bilahu Gak Ada Bilaha Pasti Bilahi Ini Niatnya Apa Dengan Allah Apa Demi Allah Coba Sumpah Kamu Tadi Yang Jatuhkan Motorku Bilah Bilah Bilahi Itu Tetap Saja Tidak Menunjukkan Sumpah Karena Bi Memang Pasti Bilahi Beda Dengan Wah Kallahi Pasti Itu Demi Ini Teman-teman Yang Belajar Bahasa Arab Insyaallah Paham Apa Yang Belum Ikut Kelas Bahasa Arab Hadith Al-Rabi Wathalathun Hadith Ke 34 Dari Abu Sayyid Al-Khudri Dia Berkata Cari Profilnya Siapa Ini Abu Sayyid Al-Khudri Dia Berkata Aku Mendengar Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Bersabda Barang Siapa Diantara Kalian Melihat Kemungkaran Maka Hendaknya Dia Mengubahnya Dengan Tangannya Tandai Tandai Kata Ro'a Melihat Dan Tandai pada Kata Mungkaran Sebuah Kemungkaran Tandai pada Kata Yuhayir Hubiyad Yaitu Ubahlah Dengan Tangannya Lanjut Jika Tidak Mampu Maka Dengan Lisannya Tandai pada Kata Lisan Jika Tidak Mampu Maka Dengan Hatinya Tandai Tandai pada Kata Biqolbih Dengan Hatinya Dan Itu Adalah Selemah Lemah Iman Tandai Pada Kata Ad Selemah Lemah Iman Tadi Kita Tandai Kata Ro'a Kata Beliau Nabi Sallallahu Sallam Barang Siapa Melihat Melihat Ini Tidak Bermakna Lihat Dengan Mata Saja Karena Bisa Jadi Sebuah Kemungkaran Tidak Kita Lihat Tapi Kita Dengar Dan Bisa Jadi Ada Kemungkaran Kita Ketahui Bukan Dilihat Bukan Didengar Tapi Diceritakan Orang Contoh Kalau Melihat Seseorang Menampar Anaknya Di Jalanan Anaknya Masih Bayi Kemungkaran Anak Bayi Ditampar Pula Di Bagian Muka Lagi Itu Kemungkaran Itu Kita Lihat Atau Kita Mendengar Misalnya Ada Teman Di Dalam WC Nelpon Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ya Allah Di Dalam WC Nama Allah Berkali-kali Disebutkannya Kita Dengar Karena Kita Ada Di Sebelah Pas Kita Keluar Sama-sama Keluar Dari WC Oh Kamu Ternyata Dari Tadi Itu Nama-nama Allah Kamu Sebut Terus Berkali-kali Aku Dengar Ini Mendengar Bisa Jadi Diceritakan Orang Misalnya Ada Orang Mengatakan Kemarin Aku Lihat Si Fulan Dia Mendorong Mamanya Sendiri Demi Apa Demi Allah Wallah Wallah Yang Mana Wallahi Itu Kan Berarti Kita Dengar Nah Kemungkaran Ini Harus Diubah Tadi Ada Kata-kata Biyadih Diubah Dengan Tangannya Maksudnya Adalah Dengan Kekuasaan Apabila Dia Berada Di Level Yang Atas Contoh Orang Tua Levelnya Di Atas Anak Anak Guru Levelnya Di Atas Murid Ini Bila Dia Punya Kekuasaan Pemerintah Levelnya Di Atas Rakyat Bila Ada Anaknya Melakukan Kemungkaran Maka Orang Tuhannya Yang Harus Mengubah Kemungkaran Itu Gurunya Pemerintahnya Karena Dia Posisinya Di Atas Kalau Dia Tidak Bisa Maka Dengan Lisannya Kata Syurathimin Dan Ini Bukan Cuma Sekedar Lisan Tapi Bisa Juga Woyogoyirubil Kitabah Boleh Juga Dilakukan Dengan Tulisan Seperti Karena Kita Yang Rakyat Kita Tidak Bisa Menurunkan Penguasa Dalam Sebuah Kemungkarannya Akibat Kemungkaran Yang Dia Perbuat Kita Tidak Sanggup Karena Kita Yang Berada Di Bawah Mengubah Kemungkaran Itu Dengan Tangan Dengan Kekuasaan Itu Kalau Posisinya Di Atas Kalau Kita Di Bawah Kita Tidak Sanggup Maka Kita Bisa Dengan Lisan Tapi Lisan Ini Dengan Cara Apakah Provokasi Jawabannya Tidak Boleh Lisan Ini Dengan Cara Menasehati Langsung Atau Menitipkan Pesan Kepada Orang Yang Bisa Menyampaikan Langsung Kalau Tidak Bisa Juga Maka Dengan Tulisan Tapi Tulisan Ini Sekali Lagi Tidak Boleh Sifatnya Provokasi Lisan Ini Misalnya Dengan Membawakan Tulisan Tulisan Agama Atau Status Status Yang Sifatnya Nasihat Secara Umum Tanpa Membentuk Sewaktu Kekuatan Untuk Pemberontakan Atau Minimal Memprovokasi Masyarakat Untuk Membenci Penguasanya Tadi Dikatakan Dengan Hatinya Bila Tidak Sanggup Dengan Kekuasaan Maka Dengan Lisan Bila Tidak Sanggup Dengan Lisan Maka Dengan Hati Dengan Hati Ini Maksudnya Adalah Mengingkarinya Dengan Catatan Tidak Boleh Duduk Disitu Tidak Boleh Ada Orang Dia Mengatakan Aku Ingkari Dalam Hati Tapi Dia Gabung Disitu Ada Orang Nonton UFC Nonton UFC Itu Sudah Bonyok Satu Lawan Satu Ini Sama Sama Sudah Bonyok Yang Ini Matanya Sudah Berdarah Yang Sini Hidung Sudah Penyok Terus Orang Nonton Nonton Apa Kalian UFC Seru Betul Mati Sudah Dua 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 Terus Kita Bilang Enggak Boleh Seperti Itu Haram Dalam Islam Tapi Siapa Yang Menang Terus Akhir Duduk Disitu Iya Iya Kalau Jadi Nonton Mengingkari Dengan Hati Anda Harus Pergi Begitu Kalau Gabung Disitu Masih Ingat Teman Teman Saya Sering Menyebutkannya Apa Istilahnya Para Ulama Syaitan Akhras Apa Artinya Setan Bisu Apa Itu Setan Bisu Ada Kemungkaran Mengingkari Di hati Tapi Diam Disitu Hanya Mengingkari Dengan Hati Tapi Ada Disitu Orang Itu Namanya Setan Bisu Ada Kata Kata At'u'aful Iman Selemah Lemah Iman Ini Menunjukkan Bahwa Iman Itu Bisa Kuat Bisa Lemah Semakin Kuat Dengan Cara Mengerjakan Ketaatan Dan Semakin Lemah Dengan Mengerjakan Kemaksiatan Lanjut Ke Hadith Ke 35 Hadith 35 Dari Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Janganlah Kalian Saling Hasad Tandai Saling Hasad Janganlah Kalian Saling Berbuat Najesh Kalau Di Terjemahan Buku Kecil Apa Buku Antum Apa Najesh Menipu Tandai Jodoh Najesh Nanti Kita Bahas Apa Itu Tandai Jash Jangan Saling Najesh Bukan Najis Beda Najis Sama Najesh Janganlah Kalian Saling Membenci Janganlah Kalian Saling Membelakangi Ini Ditandai Saling Membelakangi Dan Janganlah Sebagian Dari Kalian Menjual Di Atas Penjualan Sebagian Yang Lain Jadilah Kalian Wahai Hamba Hamba Allah Bersaudara Seorang Muslim Adalah Saudara Muslim Yang Lain Dia Tidak Boleh Mengani Ayanya Tidak Boleh Membiarkannya Ditandai Ya Di Sini Membiarkannya Di Buku Kecil Apa Membiarkannya Kalau Disitu Apa Mengabaikannya Ditandai Tidak Boleh Mendestainya Dan Tidak Boleh Meremehkannya Tidak Boleh Meremehkannya Tandai Pada Yahkir Attaqwa Huna Takwa itu Ada Disini Dimana Yushir Yushir Ila Saudri Thalatha Maratin Beliau Menunjuk Kedada Beliau Tiga Kali Jadi Begini Attaqwa Huna Attaqwa Huna Attaqwa Takwa Itu Disini Takwa Itu Disini Takwa Itu Disini Nabi Tunjuk Dadanya Sebanyak Tiga Kali Cukuplah Keburukan Bagi Seseorang Bila Ia Merendahkan Saudaranya Yang Muslim Setiap Muslim Atas Muslim Yang Lain Adalah Haram Darah Nya Hartanya Dan Kehormatannya Tandai Pada Kata Haram Tadi Kita Tandai Taha Sadu Jangan Saling Hasad Apa Itu Hasad Hasad Itu Adalah Iri Yang Menginginkan Kebaikan Yang Ada Pada Orang Lain Nikmat Yang Sampai Kepada Mereka Hilang Dari Diri Mereka Kata Al-Imam Ibn Taymiyah Dan Ini Pendapat Yang Lebih Luas Lagi Hasad Itu Adalah Benci Orang Lain Dapat Nikmat Benci Orang Lain Dapat Nikmat Meskipun Kamu Tidak Menginginkan Nikmat Itu Hilang Darinya Dalam Pengertian Yang Pertama Tadi Kamu Maunya Orang Lain Kehilangan Nikmat Itu Kamu Benci Nikmat Itu Sampai Padanya Dan Kamu Mau Hilang Nikmat Itu Darinya Misal Kita Sekolah Kita Mau Jadi Ranking Satu Ternyata Kita Hanya Ranking Tiga Kita Maunya Kita Yang Ranking Satu Jadi Hasad Itu Adalah Kamu Ingin Agar Ranking Satu Itu Hilang Dari Teman Dan Kamu Yang Dapat Kata Ibn Taymiyah Dan Ini Pendapat Yang Lebih Luas Pendapat Yang Lebih Baik Yaitu Kamu Tidak Suka Orang Lain Ranking Satu Meskipun Kamu Tidak Ingin Kamu Yang Ranking Satu Sama Aja Itu Hasad Juga Bahkan Itu Lebih Pas Terjemah Atau Lebih Pas Pengertian Bisa Dipahami Bedanya Adalah Kalau Pengertian Pertama Kita Mau Kita Yang Dapat Dalam Pengertian Yang Kedua Adalah Kita Cuma Tidak Suka Orang Itu Dapat Meskipun Kita Juga Pengen Dapat Itu Tetap Hasad Dan Jangan Seperti Itu Kalau Misalnya Kita Ngaji Sama Teman Kita Sama Sama Ngaji Eh Sepuluh Tahun Kemudian Dia Jadi Ustadz Dan Kita Oh Sorry Kita Sama Sama Ngaji Paling Paling Kita Sama Sama Berilmu Cuma Orang Aja Bilang Kamu Ustadz Akhirnya Timbul Disitu Hasad Yaitu Dia Gak Kepengen Orang Lain Pada Posisi Dakwah Meskipun Dia Juga Gak Bisa Dakwah Maka Itu Tetap Hasad Dan Kita Dapati Ada Sebagai Penutu Ilmu Manakala Dia Belajar Sama Sama Ternyata Setelah Sekian Tahun Pencapaian Temannya Lebih Dari Dirinya Dan Dia Sama Sekali Tidak Ingin Agar Temannya Itu Dijadikan Sebagai Seorang Dai Dia Bila Sorry Saya Gak Bisa Manggil Dia Guru Atau Ustadz Orang Kita Sama Sama Teman Orang Kita Sama Sama Belajar Kok Ustadz Kita Sama Padahal Memang Pencapaian Dia Lebih Ini Belum Baca Kitab Temannya Sudah Baca Kitab Ya Jelas Beda Temannya Sudah Hafalannya Lebih Banyak Dia Belum Hafal Apa Apa Jelas Beda Kemudian Ada perkataan Tadi Tanajashu Jangan Saling Najesh Najesh Itu Akal-akalan Untuk Menaikkan Harga Barang Akal-akalan Untuk Menaikkan Harga Barang Dengan Menghadirkan Orang Yang Pura-pura Menawar Dengan Menghadirkan Orang-orang Yang Pura-pura Menawar Kalau Contoh Di pasar Begini Ada Ibu-ibu Mau Beli Cabai Cabai Sekilo Berapa Mas 60 Cabai Di pasar 60 Lalu Ada Ibu-ibu Datang Ke Tukang Cabai Berapa 70 70 Mahalnya Terus Ada Temannya Yang lewat Situ 70 Murahnya Disitulah 80 Padahal Ini Cuma Ngomong Nggak Niat Beli Tapi Kalimat-kalimat Ini Untuk Mempengaruhi Supaya Naik Harga Barang Bisa Dipahami Nah Itu Namanya Najesh Berarti Ini Nggak boleh Yang dua-dua Si penjual cabainya Sama temannya Siapa tahu Memang Dia bilang Eh Nanti Kalau ada Ibu-ibu Datang sini Kamu Gitu ya Ngomong Eh Murahnya Murahnya Sama Dengan Proses Lelang Kalau ada Lelang Dihadirkan Sekian Orang Ya Dibuka Penawaran Silahkan 5 juta Ya Berapa 6 juta 7 juta Eh Dia lagi Berapa 8 juta 10 juta 20 juta Ternyata Yang dari Tadi 6 8 20 Itu Ternyata Temannya Si Pemilik Barang Supaya Apa Naik Harganya Tadi Kata-kata Tadabaru Janganlah Kalian Saling Membelakangi Perkataan Nabi Sallallahu Jangan Saling Membelakangi Bisa Jadi Itu Membelakangi Punggung Dengan Punggung Ini Satu Contoh Ini Teman-teman Antum Harus Lihat Saya Karena Ini Mau Saya Praktik Ini Satu Lingkaran Ini Ada Apa Namanya Misalnya Buka puasa Bareng Kayak Gini Bentuknya Duduk 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 Ada Satu Yang Dibelakangi Oleh Bisa Dipahami Dibelakangi Oleh Salah Satunya Yang Harusnya Adalah Ini Yang Di Depannya Si Yang Dibelakangi Dia Gini Harusnya Eh Sini Sini Kasih Tempat Maju Begitu Jangan Sudah Tahu Di Belakangnya Ada Orang Mau yang Mana Yang Harusnya Kita Lakukan Buka Majelis Suruh Maju Ini Namanya Jangan Membelakangi Apalagi Kalau Misalnya Adalah Banyak Keadaan Di mana Saya Menegur Mohon maaf Mungkin Ada yang Pernah Saya Tegur Buka Jangan Jangan Karena Ada Sebagian Orang Yang Dia Tahu Di Belakangnya Ada Orang Satu Lingkaran Di Belakangnya Ada Yang Sendirian Tapi Dibiarkan Ini Kurang Apa Ya Kurang Paham Kurang Harusnya Kita Tahu Ada Kasian Di Belakang Sendiri Kenapa Kita Buka Majelis Bisa Jadi Maksudnya Adalah Saling Membelakangi Dalam Pendapat Dalam Pendapat Misalnya Suka Selalu Bertentangan Anggap Ustaz Satu Dengan Ustaz Yang Lain Dia Mendengar Dia Berpendapat Begitu Maka Dia Menimbulkan Pendapat Yang Pokoknya Bertentangan Bagaimana Caranya Akhirnya Selalu Menimbulkan Keresahan Dan Perdebatan Di Antara Murid Murid Karena Guru Gurunya Selalu Berusaha Menimbulkan Perbedaan Pendapat Tadi Ada Perkataan Yahudhul Janganlah Dia Membiarkannya Apa Itu Maksudnya Membiarkan Kata Syekh Huthamin Yahudhul Itu Contohnya Adalah Temanmu Dibicarakan Kamu Malah Ikut Ketawa Bukannya Kamu Membelah Ya Yadzidu Alaladzi Yatakalmu Alayh Walayudhafi An Akhir Al-Makhzul Contohnya Adalah Ada Seorang Laki-laki Yang Dibicarakan Oleh Orang-orang Dijelek Jelekkan Lalu Justru Dia Sebagai Temannya Malah Nambah Nambahin Dan Tidak Membela Seorang Muslim Tidak Boleh Seperti Itu Kepada Saudaranya Apalagi Misalnya Antun Teman Akrab Antun Kemana-mana Berdua Bisa Jadi Sharing Sharing Apapun Sharing Motor Sharing Sikat Gigi Betul Ada Ustaz Kita Yang Dulu Mereka Mengatakan Zaman Kami Dulu Diaman Kami Sharing Satu Sikat Gigi Saking Akrab Nya Kami Nggak Ada Jijik Satu Sama Yang Lain Aku Minum Di Tempat Bibirnya Ada Saking Akrabnya Kita Tapi Ketika Suatu Hari Teman Kita Dibicarakan Padahal Kita Posisinya Sudah Seperti Itu Nggak Layak Bagi Seorang Muslim Yang Gentleman Untuk Kemudian Diketar Tawa Kamu Nggak Lihat Kasih Pulau Kemarin Dia Ikut Ketawa Juga Seharusnya Bela Begitu Nggak Boleh Seorang Muslim Malah Nambah Nambahin Tidak Boleh Yahkir Yaitu Meremehkannya Meremehkan Ini Misalnya Dengan Cara Menganggap Dirinya Lebih Baik Dan Sekaligus Menganggap Saudaranya Lebih Rendah Wallahualam Biswab Ternyata Kita Belum Sampai Ke Hadith 36 Sudah Habis Waktunya Insyaallah Pada Pertemuan Yang Datang Semoga Cukup Hadith 36 Sampai Dengan 42 Dan Besok Adalah Hari Terakhir Insyaallah Subhanallahumma